Intro Selamat pagi Mimisa, gelombang kedatangan warga etnis Rohingya dari Myanmar kini mulai membuat pening kepala pemerintah Indonesia. Pening karena ekonomi Indonesia saat ini masih belum pulih, selesai dihantam pandemi COVID-19 2 tahun lamanya sejak 2020. Berdasarkan data Badan Pengungsi PBB UNHCR, sejak November 2023 saja sudah 1.200 orang warga Rohingya yang datang ke Indonesia, terutama di Aceh. Jumlah itu belum ditambah dengan pengungsi yang sudah datang sebelumnya, baik dari Myanmar maupun negara lain. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di sejarah ini Jumat 15 Desember 2023 dengan tema Atasi Segera Pengungsi Rohingya bersama saya Leonhard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kita akan bicara dilema nih ya antara kemanusiaan dengan bagaimana prioritas warga lokal. Tapi sebelum kita bahas editorial ini, Kang Ade kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita ke editorial pemirsa dan Kang Ade pada pagi ini diberi judul Atasi Segera Pengungsi Rohingya. Ini masalah yang menurut saya jadi simalakama. Kalau ditolak amit-amit kalau kemudian ada korban jiwa nanti dikatakan Indonesia tidak manusiawi. Tapi kalau diterima terutama saudara-saudara kita di Aceh menjadi sangat kesulitan di situ. Bagaimana Kang Ade? Ya Indonesia memang satu sisi negara yang memang sangat baik orangnya ya. Kalau kita lihat dari arus fungsi rohingya ini kan sejak 2015. Jadi bergelombang dan makin masif ini kan 2 bulan terakhir ini. Nah tapi di sisi lain juga ini kan merepotkan pemerintahan Indonesia, merepotkan Pemda, merepotkan masyarakat sekitar. Jadi menurut saya dari awal memang Indonesia tidak tegas ya. Padahal Indonesia itu tidak ada kewajiban untuk menerima fungsi. Karena Indonesia tidak meratifikasi piagam 1951 PBB tentang status fungsi. Jadi tidak ada kewajiban pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi. Jadi ketika misalnya dari awal sudah tegas sebenarnya ini tidak berlanjut seperti ini. Dan Indonesia ketika misalnya 2015 diketahui ada pergerakan fungsi dari rohingya, ini pemerintah bisa mendorong ke Australia misalnya. Karena Australia ini telah menetifikasi kompensi PBB gitu. Nah ini menurut saya dari sisi itu memang ada problem ketegasan juga. Dan kita juga menyoroti bagaimana para penjaga keamanan laut kita, kalau saya lihat ada sekitar 10 instansi yang melakukan penjagaan, penjagaan di laut, ini kok kemana saja gitu loh. Nah baru belakangan ini terjadi penjagaan-penjagaan, tapi akhirnya mereka tidak tega juga. Akhirnya kemudian didorong ke Aceh. Tapi oleh masyarakat saja ditolak seperti itu. Kita ikuti dulu editorial ini, Kang Ade dan pemisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 15 Desember 2023, Atasi Segera Pengungsi Rohingya. Atasi Segera Pengungsi Rohingya. Gelombang kedatangan warga etnis Rohingya dari Myanmar, kini mulai bikin pening kepala pemerintah Indonesia. Pening, karena ekonomi Indonesia saat ini masih belum pulih usai di hantam pandemi COVID-19, dua tahun lamanya, sejak 2020. Berdasarkan data badan pengungsi PBB, sejak November 2023 saja, sudah 1.200 jiwa warga Rohingya yang datang ke Indonesia, utamanya di Aceh. Jumlah itu belum ditambah dengan pengungsi yang sudah datang sebelumnya, baik dari Myanmar maupun negara lain. Indonesia tidak sendirian. Malaysia dan Thailand juga sedang dipusingkan menghadapi gelombang pengungsi yang terus berdatangan. Mereka umumnya berasal dari Afganistan, Somalia, dan Myanmar. Indonesia dipaksa menerima kedatangan mereka sekalipun roda ekonomi belum sepenuhnya pulih berputar. Berdasarkan data badan pusat statistik atau BPS, hingga Agustus 2023, ada 7,86 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja menganggur. Begitu pula dengan jumlah orang miskin, yang pada Maret 2023 tercatat 25,9 juta orang. Boro-boro memikirkan warga negara lain. Memikirkan warga negaranya sendiri saja sudah bikin pening kepala. Pembukaan lapangan kerja baru dari industri masih ngos-ngosan. Belum lagi berbagai bantuan sosial yang terus dilakukan pemerintah supaya warganya bisa tetap makan dan hidup layak, butuh dana jumbo. Menghadapi para pengungsi, beda tentunya jika ekonomi sedang berputar normal sebelum pandemi. Pemerintah punya uang kas yang cukup di APBN yang bisa dialokasikan buat para pengungsi dari negara lain. Pemerintah masih bisa memberi tempat penampungan dan makan sehari-hari bagi para pencari swaka tersebut. Semua langkah itu diambil pemerintah semata-mata atas dasar kemanusiaan. Terlebih, Indonesia hingga kini belum ikut meratifikasi konvensi 1951 PBB tentang status pengungsi. Jika ikut meratifikasi konvensi itu seperti halnya Amerika Serikat dan Australia, Indonesia bakal terkena kewajiban memberi pekerjaan dan rumah kepada para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Konvensi 1951 PBB. Alhasil, Indonesia pun akan masuk dalam daftar negara penerima para pencari swaka. Namun, Indonesia cukup tahu diri. Karena belum menjadi negara dengan ekonomi mapan, belum berani pula Indonesia menerima warga negara lain untuk mencari penghidupan di sini. Akan menjadi irasional jika Indonesia berani meratifikasi konvensi PBB tersebut. Hanya segelintir negara maju yang berani meratifikasinya dan kita pun harus mengapresiasinya. Atas dasar azaz kemanusiaanlah, Indonesia saat ini menempatkan diri menjadi negara persinggahan bagi para pengungsi menuju negara tujuan mereka. Indonesia masih punya nurani, tidak mau menutup mata akan perjuangan mereka mencari penghidupan yang layak bermodal perahu dari negara mereka. Azaz kemanusiaan itu juga sebagai implementasi dari konstitusi. Ayat 2 Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yakni pengakuan terhadap tiap orang yang mencari swaka. Bantuan untuk bertahan hidup kepada imigran terus diberikan pemerintah. Bahkan sejak 1970-an, Pulau Galang menjadi saksi hidup betapa murahnya hati rakyat Indonesia kepada saudaranya dari negara lain. Namun, dengan situasi ekonomi saat ini yang masih murat marit, kita mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai membatasi kedatangan para pengungsi sekalipun hanya untuk mampir. Kita pertanyakan peran negara-negara yang meratifikasi konvensi 1951 PBB itu. Di mana tanggung jawab mereka usai menandatangani konvensi itu? Di sini kita perlu memberi dorongan moral kepada pemerintah untuk berani menggugat tanggung jawab para negara maju tersebut, termasuk Australia, karena persinggahan para pengungsi di Indonesia saat ini adalah untuk menuju negeri kangguru tersebut. Mereka harus segera memberi kepastian atas nasib para pencari swaka agar Indonesia tidak terus kena getahnya. Kita juga dorong pemerintah membuktikan dugaan indikasi tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam gelombang pengungsi Rohingya kali ini. Jika benar adanya, selamanya Indonesia tidak akan pernah lepas dari kepusingan soal pengungsi. Karena itu, pemerintah harus segera membereskan ini dalam semangat kolaborasi, baik dengan negara lain maupun lembaga PBB. di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi Kang Ade, kita mau bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum internasional Hikmah Hanto Juwana. Prof Hikmah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Mas Alami. Prof Hikmah, kita atas dasar kemanusiaan tentunya awalnya pemerintah itu menerima kedatangan pengungsi rohinya tapi lama-kelamaan karena makin banyak kemudian juga tidak beranjak juga terutama dari Aceh akhirnya menjadi masalah di sana. Kalau pertanyaan pertama saya, Prof Hikmah, kalau misalnya pengungsi-pengungsi ini belum sampai mendarat masih ada di laut internasional lalu pemerintah Indonesia mungkin angkatan laut atau bakamlah saya tidak tahu itu mencegah untuk mendarat itu boleh atau tidak? Sangat boleh karena mereka bukan pengungsi tetapi mereka adalah pendatang ilegal. Sama seperti Australia juga menghalau para pengungsi yang katanya pengungsi tanda kutip dari Indonesia mereka akan dihalau. Syukur-syukur kalau pemerintah atau TNI Angkatan Laut menghalau-syukur di luar laut teritorial kita jadi harus keluar dari laut teritorial karena ini masih laut lepas saya katakan di sini mereka pertama bukan pengungsi memang pada awal tadi yang Mas Leo katakan 2015 memang mereka terapung-apung lalu dibantu lalu kemudian atas dasar kemanusiaan dibawa tetapi mereka-mereka ini berkirim surat ke teman-temannya ke kerabatnya ke saudaranya eh datang ke Indonesia enak lalu ada sebagian mereka menguangkan menjadi mafia jadi yang mereka datang ke sini belum tentu adalah mereka-mereka yang karena kemanusiaan tetapi mereka-mereka ini memang mau cari penghidupan dimana artinya mungkin di Australia tapi di Indonesia lebih baik kenapa gak di Indonesia saja ini yang kita bodoh ya yang pemerintah harus lakukan Prof Baik terutama untuk yang sudah mendarat ya sudah ada di Aceh daratan Aceh dan kemudian untuk yang mungkin sedang saat kita bicara ini sedang berlayar juga begitu di laut yang pemerintah Indonesia harus lakukan apa Prof? pertama ya yang sekarang berlayar mungkin juga mereka sebenarnya mau masuk Malaysia tapi dibekelin sama Malaysia lanjut aja terus kemana? Indonesia oke nah sekarang kalau sudah masuk di Indonesia akan diapakan maka kita bilang UNHCR harus bertanggung jawab ini bukan urusan Indonesia karena Indonesia bukan peratifikasi konvensi pengungsi 1951 kita terbebani jangan sampai UNHCR mengatakan bahwa kami yang akan menolong Indonesia menangani masalah ini salah kita yang seharusnya mengatakan pada UNHCR kamu yang punya tanggung jawab kami hanya menolong sedapat mungkin apa yang kita bisa tolong kalau mereka sudah ada di sini kita taruh di pulau yang terisolasi seperti pada waktu manusia-manusia perahu pada masa Vietnam mereka datang taruh di Pulau Galang tapi jangan di Pulau Galang Pulau Galang sekarang sudah bagus di tempat yang terpencil sehingga mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat kita masyarakat kita tidak akan menghakimi mereka sehingga tidak terjadi konflik-konflik sosial yang kemudian nanti akan menjadi masalah di kemudian hari Prof kalau UNHCR tidak bertindak tadi sebelum editorial ini ada berita Pak Mahfud MD mengatakan pemerintah bisa mengirim pulang itu bisa dilakukan dan efektif tidak kalau menurut Anda bisa kenapa enggak pulangnya ini kan masalah ke Myanmar atau ke Bangladesh karena UNHCR sudah membuat kam di Bangladesh dimana menampung mereka-mereka yang lari dari Myanmar mereka ini kan sudah ditaruh di sana mau dicarikan negara ketiga tapi mereka enggak tahan karena UNHCR ini lama bertahun-tahun ya lalu kemudian mereka menyelurupkan dengan membayar dan lain sebagainya mau masuk Malaysia enggak bisa masuk ke Indonesia maka Bapak Presiden benar ini ada indikasi TPPO mana nih aparat pendegak hukum kita gerakkan itu baik Prof Hikma ini pertanyaan terakhir kalau kemudian nanti ada yang bertanya begitu atau mendakwa kita ya maksudnya pemerintah Indonesia bangsa Indonesia Anda tidak berperi kemanusiaan ini orang sudah terapung-apung sudah hampir mati Anda biarkan mungkin akan bisa mati jawabannya bagaimana Prof? sekarang mana negara-negara maju yang katanya pembela hajasi manusia mana kemanusiaan mereka padahal mereka juga anggota dari konvensi pengungsi 1951 bayangkan kita Indonesia bukan perotifikasi dari konvensi kita ini sudah membantu mereka memfasilitasi mereka kita kasih makan mereka apa yang kurang dari Indonesia oke kita harap apa yang Anda jelaskan ini juga kemudian memberikan keyakinan ya bagi pemerintah untuk bertindak lebih tegas lagi untuk saat ini terima kasih pakar hukum internasional terima kasih mohon maaf agak sedikit berapi-api karena semangat 45 muncul tidak apa-apa terima kasih pakar hukum internasional Hikmanto Juwana sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Prof Hikma pertanyaan pertanyaan terima kasih pakar hukum internasional sudah jelas mereka itu diberikan status pengungsi oleh UNHCR yang tadi dikatakan sudah di verifikasi oleh UNHCR dan itu ada di Perpres 125 ya pada pasal 1 artinya jelas bahwa payung hukum bagaimana Indonesia melakukan tindakan tegas kepada para pengungsi rohingya itu berdasarkan Perpres tersebut sudah bisa sebenarnya terlebih lagi Indonesia kan bukan negara yang menantangani piagam konfensi PBB 1951 jadi jelas bahwa kalau misalnya Indonesia memberikan apa namanya tindakan tegas kepada para pengungsi katakanlah mencegah di lautan bebas di luar teriode di halau keluar itu tidak tidak terjadi pelanggaran HAM di situ tidak pelanggar hukum apapun dan kalau kita lihat memang fenomena belakangan ini ketika kemudian pemerintah kemudian masyarakat kita menerima ini kan arusnya semakin besar dan ternyata ada belakangan terjadi dugaan yang ternyata memang benar terjadi TPPO Polda Aceh sudah menemukan kasus TPPO dibalik arus besar pengungsi rohingya ini maksudnya orang-orang ini datang lalu mereka membayar dalam prosesnya jadi ada yang diuntungkan dengan masuknya orang rohingya ke Indonesia itu memang fakta itu ditemukan oleh Polda Aceh jadi misalnya mereka dari beberapa gelombang ini ada sekitar tiga pelaku satu pelaku ditangkap dua lagi kabur ini mereka bisa menerahup keuntungan tiga setengah miliar jadi untuk orang dewasa dipatok sekitar 14 juta kemudian anak-anak harus bayar 2 juta nah ini ternyata fakta ini ada tetapi kan dugaan ini kenapa baru sekarang gitu padahal kan dugaan bahwa terjadi TPPO kan sejak awal ketika 2015 kemudian arus pengungsi masuk itu dugaan itu sudah ada gitu dan kalau kita lihat di Banglede sendiri kan sebenarnya negara yang memang sudah disiapkan disiapkan oleh PBB WNHCR itu di Cox Bazar itu kamp pengungsi terbesar saya kira di dunia itu memang ditemukan di situ nah harusnya WNHCR ini menjaga mengarahkan ke sana menjaga menjaga keawasan itu jangan sampai pengungsi ini kemana-mana gitu apalagi misalnya dimobilisasi digerakkan atau digeser ke Indonesia pertanyaan berikutnya juga tadi di awal Kang Ade sudah sempat menyebut juga ini kan pengungsinya langsung mendarat KAC ya berarti mudah sekali ya orang dari luar Indonesia masuk ke wilayah Indonesia bahkan bukan hanya di perairan tapi langsung mendarat pertanyaannya yang menjaga wilayah laut kita ini ada di mana begitu Kang Ade nah itu menurut saya memang itu pertanyaan dari publik ya selama ini para penjaga laut kita kemana gitu kan kan ada sekitar 10 instansi yang berjaga di laut atau karena terlalu luas wilayah pantai Indonesia sehingga tidak semuanya bisa dijaga begitu ya saya kira dengan era teknologi sekarang ini kemampuan keamanan laut kita ya para penjaga keamanan laut kita sudah canggih juga dengan teknologi dengan teknologi dengan drone gitu artinya pengawasan kemudian sampai lolos ratusan fungsi rohinya sampai 1200 ini menurut data UNHCR ini menurut saya kebobolan yang menurut saya tidak bisa kita maafkan kebobolan atau memang ada silaturahim dalam tanda petik kan ada dugaannya begitu katanya begitu ya saya tidak bisa menyimpulkan itu ya tetapi faktanya memang yang beberapa kali apa namanya bertemu dengan pengungsi ini kan para-para nelayan dari Aceh kan mereka kemudian menghalau dan sebagainya awal-awal memang mereka para pengungsi Aceh kasihan juga ya 2015 ini mereka terkatung-katung di laut kemudian dibawa ke pantai dikasih makan dan sebagainya tapi setelah itu karena melihat bahwa masyarakat Aceh ini sangat baik yaudah dari sana kemudian dikoordinasi dari Bangladesh dari KAM gitu ya mereka bergerak kemarin yang tadi dikatakan Prof. Hikma akhirnya berkirim surat mengatakan eh datanglah semua ke sini deh di Indonesia ini enak begitu ya betul apalagi secara apa namanya secara agama ya sama lah tidak ada kendala seperti itu tapi kan belakang kan masyarakat Aceh sendiri juga merasa terbebani dan merasa risih juga karena memang beberapa perilaku dari pengungsi ini berbeda ya tidak menghargai ada tempat dan sebagainya tidak teratur dan sebagainya ini kan belum lagi Pemda Pemerintah Kabupaten ini provinsi juga terbebani seperti itu kita kan lihat datangnya juga terus menerus ya jangan-jangan pada saat kita berbicara sekarang sedang ada yang ada di laut dan hampir mendarat juga di Aceh kalau kita tidak melakukan tindakan yang lebih tegas kan akhirnya akan menumpuk dan ini akan menjadi masalah bisa bikin konflik sosial di Aceh itu nanti pemerintah seperti apa ya apakah itu dibiarkan menjadi masalah pemerintah daerah Aceh dan masyarakat Aceh atau seperti apa ya menurut saya apa yang tadi disarankan oleh Prof. Hikmahwanto bahwa ya dibadikin lagi mereka ke Bangladesh seperti itu kan kalau misalnya kita dorong kepada negara yang meratifikasi kompensi PBB 1951 misalnya Australia Australia sekarang sudah menolak mereka malah ketika mereka masuk ke peralian Australia mereka sudah ditembakin kapalnya gitu loh padahal Australia harus sebenarnya menerima harus menerima karena mereka meneritangin kompensi PBB seperti itu jadi setelah apa penerita Australia melakukan tindakan tegas penjaga keamanannya penjaga keamanan lautnya akhirnya mereka juga ngeri juga masuk ke sana akhirnya mereka kembali lagi ke Indonesia nah ini menurut saya memang mesti ada penanganan yang kompensif ya jadi bagaimana komunikasi diplomasi internasional kita dengan UNHCR dengan PBB kemudian juga dengan Bangladesh kemudian juga dengan saya kira dengan Myanmar juga harus dilakukan ya kita harus cedera dahulu Kang Ade dan Pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan saat ini kita akan coba mendengarkan kak adek pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Kusman Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Ade selamat pagi Pak Tasrik bagaimana Pak pendapat Anda Pak ini boleh gak kita maksud saya Indonesia pemerintah Indonesia menghalau dan kalau yang sudah ada di Aceh sesuai dengan peraturan internasional ya kita pulangkan lagi bagaimana menurut Anda Pak Tasrik baik mencermati akhir-akhir ini makin bertambahnya pengungsi rohingnya ke Aceh saya berharap pemerintah ini harus segera mengatasi jangan sampai ini dibiarkan dan semakin bertambah mereka masuk ke negara kita memang ini buah si malakama ya kalau kita tampung mereka karena hanya faktor rasa kemanusiaan tetapi warga negara kita di Aceh sudah mulai terganggu misalnya tambak-tambak mereka sudah mulai dikotori dan sebagainya jadi solusinya adalah Menteri Luar Negeri segera mungkin ini membicarakan negara-negara asal dengan semangat kolaborasi dan semangat kemanusiaan yang ada itu dikumpulkan dan sekarang pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan kita apakah dengan angkatan laut atau wakam dan sebagainya sudah harus menjaga di batas perairan laut Indonesia sebelum mereka masuk itu sudah segera dihalau seperti yang dilaksanakan ke Australia karena kalau dia sudah terlanjur masuk kemudian kita memerintahkan untuk mereka harus itu nanti alasan ham lagi kita disalahkan jadi pemerintah ini saya harapkan untuk tidak menganggap ini adalah hal yang biasa tetapi ini kalau kita biarkan terus-menerus nanti negara kita bisa terganggu masyarakat kita di Aceh akan sangat terganggu kehidupannya terima kasih terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan selamat pagi Pak di belakang Pak Tasrik ada Pak Eduard di Curup Bengkulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Indra selamat pagi memang masalah pengungsi ini dilema bagi pemerintah di satu sisi kita bukan yang meratifikasi undang-undang yang bisa menerima pengungsi yang mencari pekerjaan mencari kehidupan tapi di sisi lain anggaran dasar negara kita dasar negara kita pri kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang dilema kalau kita usir mereka setelah masuk wilayah kita ya tadi ada pelanggaran padahal aturannya kita boleh melakukan pengusiran karena kita tidak terikat dengan undang-undang hukum yang berlaku tentang imigran tapi yang kedua kita harusnya berkoordinasi dengan WNCR segeranya mereka dicarikan lokasi yang pantas untuk mereka lah untuk apa badan dunia kan dengan anggaran yang luar biasa WNCR itu anggaran yang luar biasa pasti mereka bisa ngatasi nah ini mungkin koordinasi dengan WNCR untuk dalam negeri sendiri bakamlah dan angkatan laut Indonesia itu harusnya patroli terus itu sudah itu dengan seperti yang dikata oleh Bang Ade Alawi tadi teknologi kan sudah bisa memonitor pergerakan-pergerakan kapal itu dimana-mana sudah bisa dimonitor nah ini kelemahan-kelemahan yang ini harus ditutupi karena jangan sampai di satu sisi bangsa kita sedang dalam meratmarin dalam ekonomi karena dampak dari COVID kemarin nah di satu sisi kita dibebani lagi hal-hal yang lain tetapi kita tidak lepas inilah hubungan internasional saling bantu-membantu dan dasar negara kita prikemanusiaan yang adil dan berada ini yang berat yang melakukan mudah-mudahan ada solusi terbaik terima kasih terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Edward ada Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bulkas bagaimana Bu pendapat Ibu silahkan ya memang agak dilema juga ini ya masalah pengisir rohinya yang utama itulah tentang masalah kemanusiaannya ini ya jadi khusus di Aceh kalau saya ikuti berita itu pertamanya kan mereka itu ihlas ya menerima mereka-mereka itu tapi makin kesana itu melihat apa kelakuannya itu mereka sudah mulai jenuh ya karena tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di daerah itu sehingga mulailah masyarakat itu menolak kedatangan mereka nah inilah yang perlu dikicarakan tentang orang-orang yang berkompeten di bidang ini dan juga dengan badan dunia supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan juga pengisir rohinya itu tidak terkatu-katu ya kesian juga ini banyak-banyak ada acara itu ya jadi mudah-mudahan kedepannya ini masalah rohinya ini bisa diselesaikan dengan baik dengan damai dan kemudian pihak baik pengisi maupun negara kita ini tidak ikut ya menangguh misalnya beban anggaran atau panduran sebagainya sebagainya masyarakat Aceh juga bisa kerja dengan baik dan ini juga karena bukan hanya di Indonesia kalau saya tidak salah baca itu sampai di Arab juga begitu kalau banyak ya jadi ini salah satu kenapa masyarakat Aceh menolak sudah mulai menolak karena itu tadi ya tidak bisa mengikuti adab-adab yang ada di daerah itu mudah-mudahan kedepannya dengan cara damai bisa diselesaikan oleh tiap-tiap yang berkepeten termasuk badan dunia makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bulia di Makassar Selawasi Selatan selamat pagi Bu tiga pemirsa berharap sama tapi juga tiga-tiganya mengatakan dilematis dilematis dan ya akhirnya kalau dilema kan kita suka bingung ya bisa jadi tidak konsisten mengambil keputusan sekarang pertanyaannya adalah Kang Ade kalau kemudian pemerintah seperti tadi dikatakan di headline jam 7 ya Pak Mahfud MD Menkopoluka mengirim balik itu apakah kemudian bisa menjadi solusi lalu kenapa saya tanya itu karena ketika kita kirim balik yang sudah datang kita tidak jaga perbatasan kan nanti yang baru datang terus bagaimana Kang Ade ya dari berbagai pilihan pahit ya saya kira seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD itu menurut saya sih sebuah solusi ya meskipun memang kita harus berdama ya dengan dengan rasa kemanusiaan juga ya tetapi kalau misalnya ini dibiarkan kemudian nanti terjadi apapun di dalam kondisi darurat seperti di pantai mereka itu tinggal gitu kan ini kan bisa mereka bisa mereka bisa sakit dan sebagainya gitu nah ini menurut saya perlu ada upaya memang pebicaraan ya bagaimana diplomasi kita dengan PBB khususnya dengan UNHCR ya yang menangani pengungsi ini mesti ada pembicaraan yang menurut saya agenda aksinya mesti jelas gitu loh dan yang paling penting adalah bagaimana kontrol UNHCR di Bangladesh ya di kampung pengungsi di sana kok bisa lolos sampai 1200 orang ini oke jadi tidak mungkin kalau misalnya UNHCR ini tidak memberikan apa namanya tidak memberikan jalan juga ya baik nah kalau misalnya UNHCR katakan setrik yang kemana-mana pengungsi udah ditangani kemudian di Bangladesh saja gitu tidak kemana-mana tidak ke Indonesia atau kalau mau misalnya ke Australia dan itu pun juga harus berkomunikasi dengan pihak pemerintahan Australia tidak saja kemudian tidak sembarang mendorong ke sana ke Australia tapi mesti jelas dari negara asalnya sampai negara tujuan itu mesti ada komunikasi apa yang terjadi pada pengungsi Bangladesh ini kan tidak ada komunikasi seperti itu tiba-tiba atau merombongan seperti itu mereka tidak mempunyai identitas dan sebagainya seperti itu dan belakangan ini ada penumpang gelap juga bagaimana TPPO ini kemudian belakangan bermain ini menurut saya pemerintah harus memberikan efek jerak juga terhadap pelakunya baik bagaimana diplomasi harus ditingkatkan ya kan tadi beberapa pemerintah saya juga mengatakan Menteri Luar Negeri harus segera bicara dengan negara-negara asal pengungsi lalu juga dengan UNHCR seperti apa konkretnya kita akan bahas di bagian berikut kakande pemerintah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Terima kasih yang masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade kita kan di tengah-tengah masa pemilu ya konsentrasi pemerintah pun kelihatannya sudah banyak ke situ tapi kita tahu juga bahwa seorang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi nonpartisan dia teknokrat yang benar-benar fungsinya adalah murni di sini pertanyaannya apakah konsentrasi pemerintah Indonesia masih bisa untuk mengambil tindakan tegas bagi para pengungsi rohinya supaya tidak menimbulkan konflik baru di Aceh ya menurut saya sebagaimana apa sibuknya kita ya menghadapi Pilpres ini tahun depan mau di pemilu menurut saya masalah rohinya ini harus betul-betul menjadi prioritas juga seperti itu pemerintah harus melaksanakan harus tetap jalan gitu loh nah karena kasus rohinya ini kalau misalnya tidak ditangani secara cepat ini akan menjubukkan masalah di kemudian hari dan akan lebih besar lagi dan penanganannya harus dari hulu sampai hilir ya hulu misalnya bagaimana sih sebenarnya kampungsi yang di Bangladesh ini sampai kemudian bisa mengalirkan banyak orang ke Indonesia kan tentu saja ini digerakkan oleh sebuah sistem oleh sebuah jaringan yang memang cukup-cukup besar di sana ya apalagi kemudian tindak TPPO kan sudah nyata sudah terbukti nah ini menurut saya mesti ada penanganan kemudian juga pemerintah Indonesia juga harus berkomunikasi katakanlah kalau memang UNHCR mendorong pada negara yang telah meratifikasi konvensi PB1951 misalnya Australia harus berkomunikasi dengan Australia dan UNHCR juga harus tahu kenapa alasannya apa sih yang membuat pemerintah Australia sekarang menolak fungsi rohingya apa sudah kepenuhan atau mereka mengalami kesulitan juga atau bagaimana nah sementara mereka harus konsisten juga mereka adalah Australia adalah negara yang sudah meratifikasi konvensi PBB tentang tengah-tengah tentang fungsi sementara kita belum artinya dari sisi ini menurut saya tetap pijakan kita adalah regulasi kita tidak menantang konvensi PBB nah ini harus segera segera ditangani menurut saya dan yang paling penting adalah agar arus fungsi rohingya jangan semakin membesar ini penjaga keamanan laut kita di di luar batas di ujung teritori kita sebelum masuk ke teritori kita itu harus melakukan pencegatan menurut saya penjagaan disitu karena kalau tidak bisa masuk bisa bawa-bawa kemana-mana untuk menyelesaikan konflik atau ya konflik yang timbul karena para pengungsi rohingya ini leadernya itu siapa Kang Adik cukup seorang menteri luar negeri atau harus presiden karena kan untuk meningkatkan penjagaan perbatasan itu kan angkatan laut bakal mela kan ya presiden yang bisa memerintahkan bagaimana ya pemerintah kan punya menko ya ada menko ada menko apa namanya polkam bisa bekerja artinya tidak hanya menlu retomarsidi yang berjaya tapi juga semuanya harus bekerja dengan baik gitu loh karena dengan apa kalau misalnya penanganannya parsial ini kasus rohingya tidak akan menyeluruh nanti solusinya sampai pemilu masih mungkin gak masalah ini terselesaikan atau ya nanti selesai pemilu baru terselesaikan karena semua fokus sedang ke pemilu ini ya menurut saya ini harus menjadi bagian dari legasi dari pemerintahan Jokowi ya jadi pemerintahan Jokowi jangan sampai kemudian membebani pemerintahan berikutnya dengan masalah rohingya ini sebaiknya harus ditangani sebelum Oktober ya sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi ini berakhir ya ini menurut saya kalau bisa ditangani secara manis secara baik ini kan akan menjadi legasi yang bagus gitu loh bagi pemerintahan Jokowi baik kita dorong sama-sama supaya pemerintah Indonesia berani bertindak tegas ya ya yang paling penting juga menurut saya sih di forum PBB juga harus dibuka juga masalah ini karena kalau kita lihat dari sejarah rohingya ada di rakyat dulu kan kerajaan rakyat kemudian dikuasai oleh Burma kemudian masuk Inggris ini kan awalnya mereka masukkan abad-abad 15 oke tahun 1940 sampai 1950 etnis rohingya ini menuduki pemerintahan ada yang menjadi pernah sehat dan sebagainya baik artinya kalau dari sejarah mereka bukan orang yang ilegal sebenarnya karena sudah ada pengakuan tapi kan ketika kemudian junta militer jeneral newin ini berkuasa dari situlah genosida terjadi oke hak warga rohingya di rakyat di Myanmar itu dicabut baik sehingga mereka menjadi stateless oke diplomasi ini harus ditingkatkan dan kita harap segera masalah pengungsi rohingya teratasi Kang Adi Alawi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi pagi misalnya kita perlu memberi dorongan moral kepada pemerintah untuk berani menggugat tanggung jawab para negara maju termasuk Australia karena persinggahan para pengungsi rohingya di Indonesia saat ini adalah untuk menuju Australia mereka harus segera memberi kepastian atas nasib para pencari suaka agar Indonesia tidak terus kena getah karena itu pemerintah harus segera membereskan dalam semangat kolaboratif baik dengan negara lain maupun dengan UNHCR saya Leonor Samusri berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Median Institute Pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih selamat pagi